Halo semuanya, selamat datang kembali di channel iTekno. Di video kali ini, gue mau kasih tau ke kalian salah satu tips dan trik seputar WhatsApp, yaitu cara mengganti notifikasi WhatsApp dengan suara Google. Dan trik ini tidak memerlukan aplikasi tambahan, jadi kalian gak perlu buang-buang kuota untuk menonot aplikasi. Oke, kita masuk saja ke tutorialnya. Oke, pertama kalian masuk ke browser kalian dulu. Boleh menggunakan Google Chrome, Firefox, atau browser bawaan HP kalian. Intinya bebas, yang penting bisa untuk browsing. Kemudian, kalian ketik di kolom pencarian Google dengan kata botika. Selanjutnya, pilih yang paling atas, yaitu botika to speech. Sebenarnya, ada banyak website text to speech lainnya, tapi disini gue akan contohin menggunakan botika to speech. Kemudian, kalian scroll sedikit ke bawah, lalu akan ada bagian text to speech. Nah, di kolom text to speech, kalian tuliskan kata-kata yang ingin dijadikan notifikasi. Disini gue akan kasih contoh, yaitu dengan kata ada WhatsApp masuk cuy. Kemudian, di bawahnya kalian pilih suara Google yang ingin kalian gunakan. Disini kalian bebas memilih. Selanjutnya, kalian play dulu untuk mendengarkan nada yang akan kalian gunakan untuk dijadikan notifikasi WhatsApp. Jika sudah sesuai, kalian simpan saja di tombol ini. Oke, selanjutnya buka file manager HP kalian. Lalu, pilih penyimpanan internal. Kemudian, cari dan pilih folder download. Lalu, cari file dengan nama botika.ts.mp3. Selanjutnya, pindahkan saja file ini ke penyimpanan internal. Lalu, cari folder media. Jika tidak ada, kalian buat baru saja seperti ini. Kemudian, isi nama folder dengan media. Di dalam folder media, kalian buat dua folder baru dengan nama notification dan ringtones. Nah, setelah selesai. Oke, kalian buka folder notification. Lalu, kalian tempelkan file tadi di sini. Selanjutnya, kita akan ubah notifikasi WA-nya menjadi suara Google. Pertama, kalian buka aplikasi WhatsApp kalian. Lalu, pilih titik 3 di pojok kanan atas. Kemudian, pilih setelan. Kali jika notifikasi WA-nya. Nah, di sini tiap HP kemungkinan berbeda cara penterapannya. Intinya, cari file botika tts, lalu tambahkan untuk dijadikan nada dering-nya. Kalau kalian pakai HP Xiaomi bisa ikuti cara gue ini Kalian pilih tema Kemudian pilih nada dering lokal Pilih file manager Lalu kalian cari dan pilih file botika.ts.mp3 Kemudian pilih ok lalu terapkan Dan selesai Kalian juga bisa setting khusus untuk nada notifikasi grup dan panggilan Sehingga kalian bisa membedakan mana yang dari grup, panggilan telpon, atau dari perorangan Oke sekarang kita akan coba apakah ini berfungsi atau tidak ya Ada WhatsApp masuk cuy Oke itu aja tutorial singkat Cara mengganti notifikasi WA dengan suara Google tanpa aplikasi Kalau ada masalah apapun itu silahkan komen di bawah ya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di next video